Baik teman-teman, kita lanjutkan di berbagai matematika pembahasan passing grade PTN se-Indonesia Kali ini yang akan kita bicarakan adalah passing grade untuk Universitas Gajah Mada Tapi bagi yang sudah subscribe, terima kasih, bagi yang belum saya tunggu Oke, bagi anda yang mau meningkatkan kemampuan untuk pembelajaran matematika saintik, silakan gabung dengan berbagai matematika Oke, kita mulai saja untuk yang Universitas Gajah Mada Di sini kita mulai dengan IPA Ada di sini jenjangnya, daya tampungnya, peminatnya, kemudian jenis portoboli yang dibutuhkan Kalau ada, kemudian passing grade-nya Passing grade itu adalah nilai terendah yang dibutuhkan untuk lulus di jurusan yang anda pilih di sini Nah, tentunya ada nilai orang yang lebih tinggi dari passing grade ini Karena passing grade itu adalah nilai terendah Oke, kita lanjutkan untuk jurusan yang berikutnya Ini sudah saya buatkan Kemudian Kita lanjutkan lagi Ini untuk jurusan berikutnya Kemudian yang ini Untuk jurusan selanjutnya lagi Dan ini untuk jurusan berikutnya Ini jurusan berikutnya Nah, bagi anda yang Mau meningkatkan kemampuan di bidang TPS kuantitatif Silakan gabung dengan Berbagi matematika Kita lanjutkan dengan yang untuk IPS Ini dia untuk IPS Di Universitas Gajah Mada Ini saya akan kita lanjutkan dengan jurusan yang lain Nah, ini Semuanya sudah saya buatkan di sini Kamu tinggal sesuaikan kemampuan Dan kalau anda ingin Meningkatkan Kemampuan di bidang TPA dan TUPK instan Silakan gabung dengan berbagi matematika Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini Jangan lupa like, subscribe Dan saya tunggu anda gabung di Berbagi matematika Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih